Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab. Kami doakan, semoga semua kita selalu sehat raganya, selalu positif pikirannya, dan selalu optimis jiwanya. Selamat datang di kanal Jelajah Alkitab Ini kita akan melihat bukti-bukti yang hanya tertulis di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas. Apa sajakah bukti-bukti tersebut? Ayo sahabat Jelajah Alkitab, mari kita sama-sama Jelajah Alkitab dan temukan jawaban. Sahabat Jelajah Alkitab Kita mulai dari bukti yang pertama yang kita temukan di dalam ketiga Injil ini. Bukti bahwa Tuhan Yesus berkuasa atas kesembuhan manusia. Yang pertama ini ketika Tuhan Yesus menyembuhkan seorang sakit kristal. Kita bisa temukan ini dalam Matius bab 8, Markus bab 1, dan Lukas bab 5. Dalam perikop ini kita melihat, suatu waktu ketika Tuhan Yesus turun dari bukit, banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus. Maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengelurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, Aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga, tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Tuhan Yesus berkata kepadanya, Ingatlah, jangan engkau memberitahukan ahli ini kepada siapapun. Tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka. Bukti yang kedua yang hanya tertulis di dalam Injil Matius, Markus, Markus, dan Lukas adalah kisah di mana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang rumput. Ini bisa kita temukan dalam Matius bab 9, Markus bab 2, dan Lukas bab 5. Ini sebuah kisah penyembuhan yang populer, yang terkenal. Di mana kita lihat, orang-orang berjuang untuk menyembuhkan si sakit dengan menurunkan si sakit dari atap rumah. Sebuah perjuangan yang luar biasa, yang mereka kendaki adalah kesembuhan bagi sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kesembuhan bagi si sakit oleh karena iman dan perjualan mereka. Bukti berikutnya bisa kita temukan di dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanannya. Sahabat jelajah Alkitab dapat membacanya di Matius bab 12, Markus bab 3, dan Lukas bab 6. Kisah yang terjadi pada saat itu adalah ketika hari sahabat, Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah ibadat untuk mengajar. Dan saat itu ada seorang yang mati tangan kanannya. Orang-orang Taurat, orang-orang Parisi, memperhatikan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus menyembuhkan si sakit pada hari sahabat, supaya mereka punya alasan untuk mempersalahkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tahu apa yang dipikirkan mereka. Lalu kemudian Tuhan Yesus memanggil orang itu, orang yang sakit. Kepala karena mati tangan kanannya, minta dia untuk berdiri dengan tengah orang baik. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari sahabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membinasakannya? Sesudah itu ia memandang keliling kepada semua orang. Lalu berkata kepada orang sakit itu, Ulurkanlah tangan. Orang itu berbuat demikian, dan sembuhlah tangannya. Oleh karena perbuatannya, Orang Parisi, ahli Taurat, menjadi marah, Dan berunding bagaimana mereka harus berbuat kepada Tuhan Yesus. Bukti berikutnya, tentang kuasa Tuhan Yesus atas kesembuhan manusia, Dapat kita temukan dalam kisah Tuhan Yesus menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Kisah ini bisa kita temukan dalam Matias bab 9, Markus bab 5, dan Lukas bab 8. Disitu dikisahkan bahwa ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Perempuan itu mendekati Yesus dari belakang, dan menjamah jumbai-jumbai Tuhan Yesus. Seketika itu juga, berhentilah pendarahannya. Lalu kata Tuhan Yesus, Siapa yang menjamah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumunimu dan mendesaknya kau. Tapi Tuhan Yesus berkata, Ada seorang yang menjamah aku, Sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, Ia datang dengan gemutar, Tersungkur di depan Tuhan Yesus, Dan menceritakan kepada orang banyak, Apa sebabnya ia menjamah dia, Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya Yesus kepada perempuan itu, Hai anakku, Imanmu telah menyelamatkan engkau, Pergilah dengan selamat. Kisah penyembuhan terakhir yang terdapat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas adalah kisah tentang Tuhan Yesus Yang menyembuhkan seorang sakit buta di Jericho. Kisah ini bisa kita temukan dalam Matius bab 20, Markus bab 10, Dan Lukas bab 18. Dalam perikop tersebut tertulis, Ketika Tuhan Yesus hampir tiba di Jericho, Ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu si buta itu mendengar orang banyak lewat, Ia bertanya, Apa yang sedang terjadi? Kata orang banyak kepadanya, Yesus orang Nasaret sedang lewat. Lalu kemudian, Si buta itu berseru, Yesus anak Daud, Kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan, Menegur dia supaya ia diam. Namun ternyata, Ia semakin keras berseru, Anak Daud, Kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti, Dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, Apa yang kau kehendaki, Supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, Supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, Melihatlah engkau, Imanmu telah menyelamatkan engkau. Dan seketika itu juga, Melihatlah ia, Lalu mengikuti Tuhan Yesus, Sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat yang melihat hal itu, Memuji-muji Allah. Sahabat jelajah Alkitab, Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, Dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.